Terletak di ujung selatan kecamatan Cigemblong dan berbatasan dengan kecamatan Cihara. Selain kolangkaling, tuarga desa mengandalkan rezeki dari hasil cengkeh. Setelah berjalan kurang lebih 20 menit, akhirnya kami sampai di kebun cengkeh. Lahan seluas 1 hektare ini adalah milik Bu Isah. Nah, memanjat pohon cengkeh ini menggunakan bambu ini, sakit sekali di jempol saya karena yang bisa menopang beban badan adalah jempol karena dimasukkan ke dalam lubang di bambu ini. Setelah 5 tahun tanam, cengkeh dapat dipanen dan selanjutnya dipanen 1 kali dalam setiap tahun. Sekali panen bisa menghasilkan 5 kuintal. Sayangnya, banyak pohon terserang hama-wereng, ulat dan semut membuat daun menjadi keriting akibat hasil saat ini menurun menjadi 1 kuintal saja. Terbatasan biaya perawatan pohon cengkeh membuat produksinya semakin menurun. Padahal Indonesia merupakan produsen cengkeh terbesar di dunia. Tahun 2022, nilai ekspor cengkeh Indonesia tercatat sekitar 9,28 juta ton. Komuniti yang dihargai mahal di pasar dunia ini tidak juga menetangkan kesejahteraan bagi warga. Beratnya tantangan kehidupan tidak membuat buruh patah semangat. Salah satunya, bulailah. Sebagai buruh serabutan, semua pekerjaan ia lakukan demi nafkah keluarga. Kenapa memilih untuk jadi buruh cengkeh? Aku kan jadi tulang punggung keluarga. Dari dulu aku jadi tugang punggung keluarga. Karena kesulitan ekonomi kan di sini. Lalu kesulitannya ibu selama menjadi buruh cengkeh ini apa? Ya, semua sih. Kalau di sini, kalau di kampung kan nggak ada uang, mau jual juga susah, mau cari pekerjaan juga susah. Memang dari buruh cengkeh ini ibu bisa mendapatkan hasil berapa? Paling banyak sehari itu Rp30.000. Rp30.000? Iya. Kalau satu bulan? Kan kerjaan kayak gini kadang ada, kadang nggak. Kalau satu bulan kan nggak nentu. Kira-kira berapa? Paling satu bulan dapat Rp200.000. Rp200.000? Iya. Mana cukup kan buat anak sama ibu. Nasib tidak beruntung juga dirasakan Sunaria. Ia terpaksa putus sekolah untuk membantu orang tua yang hidup serba terbatas. Ini sudah sejak kapan jadi buruh cengkeh? Sejak umur 12 tahun. Sejak umur 12 tahun. Kenapa kok sampai jadi buruh cengkeh? Kenapa? Susahnya kenapa? Mungkin mau dikasih tahu nggak kesulitannya. Susahnya punya ayah. Nggak punya ayah. Tete Sunaria sudah menikah? Sudah. Tapi kenapa kok masih harus bekerja seperti ini? Kena bantu orang tua. Dan orang tua membantunya selama. Terus membantuin. Dari membantuinnya sudah mencukupi atau seperti apa kondisi kesulitannya? Sulit. Bisa diceritakan nggak ke kita? Tapi ada nggak keingin untuk sekolah? Ada. Saya mau pergi ke sekolah kayak teman-teman saya. Terakhir waktu itu bersekolah sampai kelas berapa? Kelas 6. Seda doang? Nggak. Sampai lulus. Gimana lulus? Orang tua ada lalu di sini? Seandainya pemerintah lebih bisa lagi memperhatikan dan juga mengontrol seluruh jajarannya terkait memberikan bantuan ke masyarakat. Pastinya warga-warga di sini, ini tidak akan ada yang putus sekolah. Contohnya tadi di sebelah saya ini, ya memang terpaksa harus putus sekolah karena wimbitan ekonomi dan akhirnya menikah di usia muda. Begitulah faktanya. Bekerja sebagai buruh petik cengkeh, sehari 3 sampai 10 liter bisa didapat. Satu liter dibayar 3.000 rupiah. Artinya maksimal 30.000 rupiah upah yang bisa dibawa pulang. Namun, pekerjaan ini tidak selalu ada. Semua cengkeh yang terkumpul di dalam karung lalu dibawa ke tempat penjemuran yang letaknya 1 km dari kebun. Sebelum dijemur, cengkeh dilakukan penyortiran, memisahkan bunga cengkeh dengan tangkainya. Namun, tangkainya tidak dibuang karena masih bisa dijual meski dengan harga berbeda. Bimbitan ekonomi yang serba sulit, harga cengkeh yang tidak stabil, membuat mereka sering mengalami kerugian. Sebagai petani cengkeh ini, apa sih Bu kesulitannya? Kesulitannya kalau lagi musim cuaca berubah-ubah ya, sekarang kan masih kemarau. Nanti kan musim penghijan, jadi susah gitu. Jurusnya ini cengkeh, ya cepat kering, menjualnya juga susah, jalannya dicin gitu, pembelinya nggak ada. Harga cengkeh di pengepu lokal dipatok 60 ribu rupiah, turun dari harga 103 ribu rupiah per kilogram. Padahal cengkeh Indonesia menjadi salah satu komoditi yang dilirik pasar perdagangan internasional. Nyatanya masih banyak petani cengkeh yang hidup dalam kemiskinan. Kebiasaan warga di sini untuk menjual hasil bumi mereka akan menggunakan motor bedifakasi ini atau yang biasa disebut enggrek. Sebelas kilometer jalan menuju pengepul berupa tanah merah dan bebatuan membuat perjalanan terasa semakin sulit. Kondisi normal kurang lebih satu jam. Namun saat hujan tiba, ojek motor harus menampung perjalanan kurang lebih tiga jam. Jalan tanah merah ini memang sangat sulit dijalani. Namun resipnya bukan hanya itu saja. Di samping saya ini ada tepi yang sangat rawat wawah. Bayangkan jika sedang hujan, cuacanya yang pastinya ini sangat berbahaya dan kendaraan ini tidak bisa melalui. Jalan ini. Sebenarnya jalan ini berstatus sebagai jalan kabupaten yang menghubungkan kecamatan Cigemblong dengan Cihara melalui tiga desa, sejauh 18 kilometer. Awal tahun 2012, jalan ini pernah dilakukan pengerasan. Berikutnya di tahun 2023 dilakukan pelebaran jalan dari Kementerian PUPR. Namun hingga saat ini belum ada pengas palah. Jadi bisa dibayangkan betapa sulitnya warga setiap hari melalui akses yang rumit. Mereka hanya bisa pasrah dan terus berharap perlakuan yang sama dari pemerintah, sehingga mereka bisa mendapatkan akses jalan yang layak. Nah sekarang saya sudah sampai di tempat penepul untuk menjual hasil bumi. Pak, ini gimana ya? Taruh di sini. Oh iya pak, minta kau. Inilah salah satu potret para petani cengkeh. Harga cengkeh yang tidak stabil ditambah akses jalan yang rumit. Membuat mereka sulit untuk menjual keluar daerah mereka. Akibatnya pun para petani sering merugi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh karung ya? Iya. Nanti ini uangnya setelah bos saya ambil baru saya bayar sama abang-abang ini. Oh gitu ya? Iya. Jadi memang seperti inilah nasib para petani di sini. Setelah sudah menghantarkan hasil buminya ke Tenggapul pun, masih harus menunggu dulu pengepul ini mendapatkan uang dari bosnya baru bisa mendapatkan hasil atau upahnya. Sebagian warga juga mengais rejeki dengan cara membuat sapu. Salah satunya Pak Anda Juanda sebagai perajin sapu ijuk. Inilah pekerjaan yang setiap hari ia lakukan mengambil ijuk untuk dijadikan sapu. Untuk mendapatkan ijuk tidak gratis. Juanda harus membeli dari pemilik pohon aren atau pohon kaung. Satu pohon, Juanda mengeluarkan kocek 20 hingga 70 ribu rupiah tergantung banyaknya ijuk. Ijuk adalah bahan alami berupa serat yang dihasilkan oleh pangkal pelepah pohon aren. Yaitu sejenis tumbuhan palma. Setelah semua terkumpul, kemudian ijuk dibawa pulang untuk proses selanjutnya. Sesampainya di rumah, ijuk dibersihkan terlebih dahulu dengan memisahkan antara lidi dan ijuk. Pekerjaan ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Karena lidinya tajam dan bisa melukai tangan. Kondisi ekonomi yang sulit memaksa Juanda saling berbagi pekerjaan dengan tetangganya. Salah satunya dengan teh anak. Ada nggak, Bu, kesulitan-kesulitan yang ibu hadapi saat jadi buruh? Banyak kesulitan, Pak. Apa? Ya, makan aja sebab kekurangan. Terus suami saya paling kerja sehari aja. Dapat uang Rp. 5.000. Nggak, juga nggak dapet. Terus anak saya juga harus makan. Terus ini aja saya kerja sama Bapak Suanda aja. Kadang malah nggak dapet sehari. Kadang malah besok lagi nanti diburu. Kadang malah nggak dapet, besok diburu. Terus kalau ibu dengan pekerjaan ini penghasilannya memang dapatnya berapa? Paling dapet sehari aja. Ini lho, kalau dikasih Rp. 2.000, dikasih Rp. 2.000 ya diambil aja Rp. 2.000. Terus kadang nggak dikasih, nanti kalau si Bapak Suandanya nggak laku, ya nggak dikasih. Gitu satunya. Kalau laku nanti dikasih Rp. 2.000. Kalau nggak laku, mah nggak. Saya juga kasihan sama Bapak ini. Anak saya sekarang lagi nggak makan. Saya juga paling sehari makan nasi aja, nggak ada apa-apa. Diupah Rp. 2.000 per sapu, sehari bisa menghasilkan 8 sapu. Artinya Rp. 16.000 bisa ia dapat. Namun upah ini tidak diterima langsung, menunggu sampai sapu terjual. Setelah dipisahkan dari lidinya, ijuk dibelah menjadi dua bagian. Agar tidak terlalu besar. Kemudian, digeprek-geprek. Ini tujuannya dari ijuk ini dipukulkan ke sini, supaya ijuknya berjadi lurus dan debunya juga menghilang. Lalu, dipotong dengan ukuran yang telah disesuaikan oleh pesanan. Ijuk ini dipotong kurang lebih sepanjang dua jengkel orang dewasa, tujuannya supaya menyesuaikan dengan ukuran sapunya. Sebelum dirangkai, gagang sapu dihaluskan terlebih dahulu dengan ukuran panjang 90 cm dan diameter 3 cm agar memudahkan saat dipegang. Kemudian, ijuk yang sudah dipotong dirangkai dengan gagang sapu yang sudah jadi. Nah, inilah bagian yang paling sulit. Merangkai sapu ijuk dibutuhkan keterampilan khusus. Dijahit dengan menggunakan tali nilon agar sapu lebih awet. Sehari, Juanda hanya bisa menghasilkan 3 hingga 8 sapu, tergantung ijuk yang tersedia. Kira-kira memang satu hari, Bapak bisa menghasilkan berapa banyak sapu, Pak? Kalau sudah dipotong, dapatnya 8, 8, 8, 7. Itu per hari atau? Per hari, ya, Pak. Lalu, untuk keuntungannya atau penjualannya seperti apa, Pak, sapu ijuk ini? Keuntungannya, ah, kecil. Cuman di satu sapu, ada yang seribu, ada yang lima ratus. Untuk Bapak sendiri dengan hasil segitu, itu satu bulannya bisa mendapatkan berapa, Pak? Kalau kadang-kadang, 300, kadang-kadang 400, begitu, satu bulannya. Dengan penghasilan segitu cukup nggak, Pak, untuk memenuhi kebutuhan Bapak? Nggak cukup, cuman dicukup-cukupin aja. Sedih, Pak. Sedih, ya. Seperti begini, ya. Anak sekolah, ya, minta jajan, cuman diberek satu hari, etak. 3 ribu, 4 ribu. Sekolah yang nggak, kita mau, kendaraan. Sudah 20 tahun, Juanda mengeluti pekerjaan ini. Harga sapu ujuk di lokasi dipatok 7 ribu hingga 11 ribu rupiah. Sayangnya, akses jalan yang sulit membuat transportasi mahal. Akibatnya, sapu sulit dipasarkan dan hanya dipasarkan di sekitar desanya saja. Menurut sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun faktanya, warga Cikaret masih belum merasakan arti keadilan yang sesungguhnya. Ketimpangan pembangunan di pelosok negeri membuat warga sulit mendapatkan akses jalan layak dan hidup dalam kemiskinan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.